Pembersa di era adaptasi kebiasaan baru, para seniman terus berkarya menghasilkan karya seni yang dapat dinikmati. Ya, tidak terkecuali di Denpasar Bali, para seniman membuat pameran yang dibuka langsung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno dalam hujungan kerjanya ke Bali. Para seniman di Bali terus produktif di tengah pandemi. Hasil karya mereka bahkan dipamerkan di masa adaptasi kebiasaan baru ini. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno berkesempatan membuka dan melihat langsung pameran yang digelar di karya santrian Sanur Denpasar ini. Bersama musisi Indra Lesmana dan Wiki Darmawan, Sandiaga mengajak semua pihak untuk bersatu memulihkan perekonomian yang terpukul akibat pandemi. Kita ingin sektor pariwisata ini bisa pulih dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin dan bisa membuka peluang lapangan kerja di sektor ekonomi kreatif yang seperti kita lihat banyak sekali teman-teman yang di sekarang menghadapi kesulitan. Pastinya akan memberikan semangat baru untuk kita semua di sini sehingga harapan saya ya tentunya kita semua bisa mendapatkan. Seorang menteri yang memang akan sangat mengutamakan masyarakat, mengutamakan seni dan budaya. Bali menjadi destinasi super prioritas yang kini mulai bangkit dari keterburukan akibat pandemi. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif kembali bergairah menyambut wisatawan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Tim Liputan Ainews melaporkan.